Intro Seda Raun, hari ini 17 Juni 2022, sejarah bagi rakyat Aceh telah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Indonesia. Diketahui pada Juni 1948 silam, rakyat Aceh bergotong royong menyumbang harta bendanya membantu mewujudkan keinginan pemerintah untuk bisa memiliki armada pesawat udara di usianya yang masih seumur jagung. Dari sumbangan emas rakyat Aceh, Indonesia memiliki pesawat terbang pertamanya sekaligus menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan niaga pertama yakni Garuda Indonesia. Mengutip pemberitaan harian Kompas pada 23 Oktober 2009, sejarah penerbangan Indonesia dimulai pada 16 Juni 1948. Pada saat itu, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno melakukan lawatan ke Kutaraja yang kini disebut Panda Aceh. Dalam kunjungannya di Hotel Kutaraja itu, Soekarno berpidato dan meminta rakyat menyumbang untuk republik yang saat itu masih rentan karena kekosongan khas negara sebagaimana dilansir dari Kompas.com pada 6 Juni 2021. Presiden Soekarno kala itu berhasil membangkitkan patriotisme rakyat Aceh. Tak butuh waktu lama, dengan bantuan Tengku Muhammad Daud Berih, rakyat Aceh berhasil mengumpulkan puluhan kilogram emas. Tak hanya saudagar Aceh, rakyat kecil pun ikut bahu-membahu mengumpulkan harta kekayaan yang mereka miliki untuk disumbangkan. Sampai akhir kunjungannya di Aceh, pada 20 Juni 1948, total emas yang telah dikumpulkan warga Aceh untuk sumbangan membeli pesawat sebanyak 20 kilogram. Selain emas, warga Aceh juga berhasil mengumpulkan uang berjumlah 120 ribu dolar Singapura. Selawah sendiri memiliki arti-berarti Gunung Emas yang juga merupakan nama salah satu gunung di Aceh, tepatnya di Kejamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Disebutkan dalam salah satu sumber, Dakota RI 001 Selawah memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter ditenagai dua mesin Pratt & Whitney berbobot 8.030 kilogram. Masih bersumber dari Kompas.com, sehari setelah peresmian pembentukan usaha patungan Indonesia Belanda pada 28 Desember 1949, pesawat Garuda Indonesian Airways digunakan untuk terbang perdana mengangkut Presiden Soekarno dan keluarga dari Maguwo, Yogyakarta ke Bandar Udara Kemayoran, Jakarta. Pesawat itu menggunakan logo Garuda dan pada ekornya dicat bendera merah putih. Soekarno bersama Guntur, Megawati, dan istrinya yang sedang hamil yaitu Fatmawati menjadi penumpang penerbangan perdana Garuda. Lalu, berselang setahun kemudian pada tahun 1950, barulah Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Terima kasih telah menonton!